Ratusan warga dari berbagai elemen di Sukabumi menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di area terminal Jalan Lingkar Selatan Sukabumi. Acara ini digelar untuk menjaga pemilu yang aman dan damai. Deklarasi damai dilakukan usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Deklarasi ini diikuti jajaran TNI Polri, unsur pemerintahan, pelajar, ormas, dan berbagai komunitas. Deklarasi damai Pilek dan Pilpres 2019 ini juga ditandai dengan membubuhkan tanda tangan. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan makna Hari Kesaktian Pancasila dirasa tepat disatukan dengan momentum pemilu 2019 yang perlu diperingati oleh semua pihak termasuk dalam menjaga pemilu yang aman dan damai. Deklarasi hari ini untuk menggabungkan semua potensi bahwa Sukabumi harus akur ke depannya, harus bersaudara ke depannya, apalagi kita menghadapi pesta demokrasi yang luar biasa besar, sehingga tidak boleh ada permasalahan di antara warga masyarakat karena semuanya sudah berbaur menjadi satu kesatuan. Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Conro mengatakan, dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, diharapkan masyarakat dapat menjaga pemilu yang aman dan damai. Kita menggabungkan dengan deklarasi pesta demokrasi, pilek-pipres yang aman dan damai dan sejuk, dan termasuk juga untuk moda transportasi, yang biasanya belakangan ini sering ribut, sering gesekan, kita harapkan dengan deklarasi ini, dengan nilai Pancasila, mereka bisa luhur, akur, dan makmur. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Terima kasih telah menonton!